Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Tayyibah NIM 2 1 1 0 8 0 1 0 0 16 akan mempresentasikan makalah Ulumul Quran dengan judul Iqjas Al-Quran Mujizat merupakan penunjuk dari Allah SWT kepada manusia akan kebenaran para Rasul dan Nabi-Nya Mereka benar-benar utusan Allah dan mereka hanyalah membeli kabar menyampaikan risalah dari Allah SWT Allah memberikan kemujizatan untuk membuktikan kebenaran dan kenabian Nabi dan Rasul Setiap kaum biasanya tidaklah mudah begitu saja menerima seruan para Rasul sebelum mereka mengetahui bukti nyata kebenaran bahwa dia adalah utusan Allah maka mujizat sangat diperlukan agar kaumnya dapat menerima seruan mujizat yang diterima Rasulullah Muhammad amat banyak namun yang paling besar adalah Al-Quranul Karim kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Rasulullah sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia pengertian Iqjaz Al-Quran Iqjaz Al-Quran kata Iqjazun berasal dari kata Iqjazah yang artinya tidak mampu atau tidak kuasa sedangkan secara istilah dapat dipahami antara Iqjaz dan mujizat sama-sama memiliki arti melemahkan hanya saja pengertian Iqjaz diatas mengesankan batasan yang spesifik yaitu Al-Quran sedangkan mujizat itu menegaskan batasan yang lebih luas yakni tidak hanya Al-Quran tapi mujizat nabi dan para rasul selanjutnya ada macam-macam mujizat yang pertama ada mujizat material indrawi mujizat yang dimiliki oleh para nabi yang dapat langsung disaksikan oleh mata tanpa perlu dianalisa contohnya seperti tongkat nabi Musa yang berubah menjadi yang berubah menjadi ular contoh kapal nabi Nuh yang selama ada di banjir dan sebagainya yang kedua ada mujizat imaterial logis dan kekal mujizat ini diberikan kepada nabi Muhammad yang berupa Al-Quranul Karim hal ini dimaksudkan bahwa nabi Muhammad diutus pada seluruh umat manusia hingga akhir zaman dan Al-Quran pun memahaminya harus dianalisa pendapat ulama mengenai ijaz Al-Quran menurut Muhammad Syakir istilah ijaz Al-Quran dan mujizat nabi tidak terdapat baik dalam Al-Quran maupun hadis istilah ini muncul pada abad ketiga kemudian berkembang dengan sangat pesat pada abad-abad selanjutnya kemudian istilah tersebut populer digunakan untuk mengusung pembicaraan seputar keunggulan Al-Quran selaku firman Allah menurut Imbak Nuh Sayyir An-Nazam beliau seorang mutazilah menegaskan adanya sorfah atau pengalihan dalam kemampuan manusia untuk tidak mampu menandingi bahasa yang digunakan oleh Al-Quran teori ini menyatakan bahwa manusia sebenarnya mampu tetapi Allah melakukan intervensi kepada manusia dengan mengalihkan kemampuan tersebut sehingga manusia tidak mampu meniru Al-Quran satu ayat pun menurut Ali Imbani Isa Ar-Rumani ijaz Al-Quran terdapat pada dua hal yang pertama status Al-Quran sebagai bahasa Tuhan dan struktur serta gaya tutur yang dimiliki oleh Al-Quran itu sendiri yang terakhir menurut Abu Bakar Al-Baqilani beliau menegaskan bahwa ijaz Al-Quran terkandung di dalam dan bukanlah ijaz itu muncul dari intervensi Allah terhadap manusia berupa sorfah atau tindakan pengalihan bangsa Arab agar tidak mampu membuat semisal Al-Quran selanjutnya ada kadar kemujizatan Al-Quran Al-Quran secara terus-menerus menantang semua ahli sastra Arab untuk mencoba menandinginya tetapi sampai saat ini pun tak ada seorang pun yang mampu menandingi menandingi Al-Quran mereka bahkan tak sanggup meniru karena memang Al-Quran berada di atas puncak yang tak mungkin diungguli karena ia bukan kalah manusia golongan mutazilah berpendapat bahwa kemujizatan itu berkaitan dengan keseluruhan Al-Quran bukan dengan sebagiannya sebagiannya sebagian ulama juga berpendapat sebagian dari Al-Quran itu merupakan mujizat walaupun tak tidak harus satu surah kemujizatan dari sudut pandang pembawanya hanya dapat menetapkan bahwa kemujizatan dari sudut pandang pembawanya hanya dapat menetapkan bahwa kandungan Al-Quran berasal dari sisi Tuhan ada pun persoalan lafat bersumber dari mananya itu tidak dapat ditetapkan dan tidak dapat dibuktikan aspek-aspek kemujizatan kemujizatan Al-Quran dari susunan bahasanya Al-Quran mempunyai kehasan gaya bahasa yang tidak dapat dituruh oleh sastrawan Arab karena susunannya sangat indah yang berlainan dengan setiap susunan yang diketahui mereka dalam bahasa Arab salah satu perbedaan yang mencolok adalah jenis-jenis efektivitas bahasa Al-Quran segala unsur kebalahuhan yang ada di dalam struktur bahasa Al-Quran dibutuhkan secara alami struktur itu terbangun atas unsur-unsur kebalahuhan yang merupakan bagian dasar dari susunannya kemujizatan Al-Quran dari aspek isi kandungannya keistimewaan Al-Quran hanya ada pada dirinya yang secara harmonis dapat dirasakan tidak hanya susunan bahasanya tetapi juga isi kandungannya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan apabila ada salah saya mohon maaf semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh